hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau membuat cemilan gurih enak, cocok buat dijadikan ini dijualan kekinian ini tuh makanan kesukaan sejuta umat ya teman-teman mau tau bagaimana membuatnya? yuk saksikan ya videonya sampai selesai disini sudah saya siapkan 5 buah tahu putih ini beratnya 400 gram dan ini juga sudah saya rebus ya teman-teman kemudian kita hancurkan nah disini saya hancurnya pakai tangan saja teman-teman mau pakai garpu atau yang lainnya juga boleh nah ini sudah sisikan dulu selanjutnya 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis kemudian 100 gram wortel yang sudah dipotong dadu berikutnya kita siapkan bumbu halusnya 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih 5 buah cabai merah ini saya potong 2 dulu supaya lebih mudah untuk di blender kemudian 7 buah cabai rawit ini opsional aja ya teman-teman jika tidak suka boleh di skip tambahkan air sedikit nah ini kita haluskan oke ini bumbunya sudah halus langsung saja kita tumis tumis sampai baunya harum oke ini bumbunya sudah harum masukkan wortel kemudian masukkan juga tahu yang sudah dihaluskan ini saya tidak tambahkan air ya teman-teman karena tahunya sudah banyak mengandung air kemudian kita aduk-aduk semua sampai tercampur rata setelah tercampur rata tambahkan 1 butir kalur kemudian jangan lupa diaduk kembali sampai tercampur rata setelah itu kita beri seasoning masukkan 1,4 sendok teh lada bubuk setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh gula pasir aduk lagi sampai tercampur rata kemudian terakhir kita tambahkan daun bawangnya diaduk lagi pokoknya sampai daun bawangnya sedikit layu ya teman-teman nah ini sudah cukup bisa kita angkat selanjutnya kita buat perkatnya masukkan 2 sendok makan tepung terigu tambahkan secukup air diaduk supaya tepungnya larut di dalam airnya kemudian siapkan kulit lumpia lalu kita taruh sekitar 1 sendok makan tahunya kita ratakan seperti ini kemudian kita gulung di sisi kiri dan kanannya kita lipat kemudian digulung lagi nah di ujungnya kita tambahkan perkat supaya tidak lepas oke seperti ini ya teman-teman ulangi sampai selesai ya teman-teman kalau mau lipatnya pakai model lain boleh banget sesuai selera aja oke ini sudah selesai digulung semua hasilnya banyak banget langsung saja kita goreng di dalam minyak yang sudah panas gunakan api sedang saja jika sudah kecoklatan satu sisinya bisa dibalik agar matang merata oke ini sudah kecoklatan semua bisa kita angkat dan tiriskan nah ini dia lumpia tahunya sudah jadi sekarang saya mau coba rasanya seperti apa ini enak banget gurih dan isi di dalamnya ini enak banget teman-teman pedasnya itu 6 pol atau bisa juga dimakan pakai cabai rawit seperti ini tambah enak pokoknya teman-teman wajib coba juga ya jika untuk dijadikan ide jualan seribuan ini sudah untung banyak ya teman-teman oke cukup sekian video dari saya terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba